Lontong mie tanpa bumbu petis Hai 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 Sahabatku Sehat-sehat semuanya ya Selalu dirindungi dan diberkati oleh Tuhan yang Maha Esa Kembali lagi nih berjumpa bersama Siska Mulyani Nyonya Simanulang Sahabatku Saya akan membuat Lontong mie Surabaya Halo anak-anak Surabaya Pihakabare Ini saya membuat Lontong mie Surabaya Tapi kalau salah dikasih tahu ya di komen Atau tidak sesuai dengan resep aslinya Resep ini tanpa petis Karena biasanya makanan dari Surabaya itu Jawa Timur Semuanya memakai petis Saya tidak memakai petis untuk kali ini Nah bahan-bahannya sahabatku Kerupuk yang sudah saya goreng Air Kecap manis Udam Bawang goreng Ini campuran antara kecap Inggris Kecap asin Sauri Juga minyak wijen Ini cabai rawit Yang sudah saya iris seperti ini Garam Lada bubuk Sahabatku kalau mau pakai lada butiran silahkan Ini daun seledri Daun bawang Bawang putih Yang sudah saya haluskan seperti ini Toge Ini sudah dicuci sahabatku Lontong Juga mie basah Mie kuning Ini sudah saya rendam memakai air panas Sekarang kita akan mendidihkan airnya Pancinya sudah terisi air Sahabatku Nyalakan api kompornya Ditutup ya Lihat ya sahabatku Sudah mendidih Masukkan pertama-tama Bawang putih Udangnya Garam Lada bubuk Ini sangat segar sahabatku Nah udangnya sudah matang Masukkan cabai rawitnya Lalu Kecap inggris Kecap asin Minyak wijen Juga sauri Daun bawang Kecap manis Secukupnya ya Kecap manisnya ya Biarkan dulu cabainya meresap Biar Biar pedas Lalu Masukkan Daun bawang Seledri Terakhir Kita masukkan Toge Toge Tidak usah lama-lama Diaduk sebentar Lalu matikan api kompornya Nah Ini bisa ditempatkan di Mangkok Saji Ini Ini kuah Mienya sudah siap Sekarang kita penyajiannya di piring ya sahabatku Pertama-tama Lontongnya Setelah itu Mienya Dimasukkan Ditata Lalu Disiramkan Dengan Kuahnya Seger sekali nih sahabatku Tambahkan bawang goreng di atasnya Tambahkan kerupuknya Sahabatku Sahabatku Lontong mie Tanpa Bumbu petis Sudah siap disajikan Untuk keluarga tercinta Jangan lupa ya Sahabatku Diklik like-nya Dikomen Dishare ke sosial media yang sahabatku miliki Tapi Terutama Disubscribe Subscribe ya sahabatku Agar sahabatku Mendapatkan video-video terbaru dari saya Dengan Menyolek Loncengnya Bunyinya neng-neng-neng Sahabatku Terima kasih banyak Sudah menyaksikan video ini Mau lihat Tegodang Maturnun Sampai jumpa pada video saya selanjutnya Merdeka Adakah Mereka Sampai jumpa pada video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya selanjutnya